Baik, kali ini kita bicara tentang nanani no minarasu. Oke, ini yukur. Penggunaannya dulu ya. Oke, no minarasu ini sama dengan nanani daki dewanaku atau nanani bakari dewanaku. Tidak hanya nanani. Tidak saja nanani. Begitu ya. No katai yukeng. Jadi, ungkapan kaku. Begitu ya. Dari nanani daki dewanaku atau nanani bakari dewanaku. Kaki kutobai tekinah yukeng. Ungkapan yang sering digunakan pada bahasa tulis. Begitu ya. Baik, kita langsung ke contoh saja. Sakai mondayu kaiketsu zuru uede. Jadi, untuk memecahkan masalah sosial. Imawa semongka no minarasu. Sekarang ini tidak hanya cukup dengan ahli saja. Tidak hanya dengan ahli saja. NPO atau Hieirisuski. NPO. LSM ya. Jadi, untuk memecahkan masalah sosial itu sekarang ini tidak hanya seorang ahli ya. Tapi juga inisiasi dari orang-orang yang disebut dengan, kumpulan orang-orang yang disebut dengan NPO. LSM. Itu sekarang juga menjadi penting. Begitu ya. Oke, contoh yang kedua. Jadi, tidak hanya orang yang pergi ke luar negeri untuk bekerja ataupun kuliah. Tetapi, bagi orang yang hidup di dalam negeri pun perlu memikirkan komunikasi lintas budaya. Ibungka komunikasi lintas budaya. Begitu ya. Jadi, penting tidak hanya kepada orang yang pergi ke luar negeri di dalam negeri pun. Seperti di Indonesia ini kan banyak, apa namanya, suku, perbedaan suku banyak, perbedaan agama banyak. Jadi, perlu ibungka komunikasi lintas budaya. Oke, contoh terakhir. Nagata-san itu tidak hanya menang di kompetisi memasak. Sampai saat ini nih ya. Bahkan ini beberapa kali pun ya. Beberapa kali tidak hanya menang di kompetisi memasak. Tapi, karena sering membuat gaya masakan yang unik. Mungkin kurang lebih begitu ya. Itu dia sering keluar, diliput di dasar si, di majalah. Mungkin kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih.